Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bro Wahid di Denbaso kali ini saya mau membuat video ulang tentang bagaimana cara membuat bakso isi daging cincang selamat menyaksikan pertama rebus dulu isian ini daging yang udah di cincang teman teman bisa minta langsung di cincang sama tukang dagingnya biasanya saya juga begitu nah setelah mulai terlihat kecoklatan atau mulai hampir matang masukkan bumbu kaldu sapi nah disini saya tidak pakai takaran cuma mau pakai filling aja teman teman yang mau menambahkan bumbu lain boleh bisa ditambahin daun salam jahe atau bumbu-bumbu yang lainnya nah kalau saya lebih suka pakai bumbu kaldu aja biar rasa dagingnya lebih kuat aduk sampai rata agar bumbunya bisa meresap ke daging jadi berasa bumbu kaldu nya setelah terlihat matang angkat masukkan ke tempat lain nah disini saya tidak angkat semua ya ada yang saya tinggalkan buat bakso cabai nah kalau buat bikin bakso cabai itu simple sih ini yang buat yang dipisahkan yang diambil awal itu buat bakso isi daging cincang berikutnya buat bakso isi cabai cukup kita tambahkan cabai merah cabai rawit ya cabai rawit yang udah dipotong-potong yang kecil-kecil nah dimasukkan nah habis dimasukkan kita aduk lagi kita aduk untuk beberapa saat ya mungkin kurang lebih 2-5 menitan lah ya karena udah panas ini cuma buat cabainya gak terlalu getir kalau bahasa Jawa-bahasa Indonesia apa ya gak terasa terlalu mentah lah itunya tunggu sampai matang ya paling gak mau didih sebentar ya aduk sambil nunggu matang diaduk agar ini ya rasa cabainya itu pedasnya itu rata nah kalau udah terlihat matang cabainya udah terlihat layu angkat oh iya untuk bumbu kalunya tadi bisa langsung pas masukinnya pas perebusan atau pas udah matang jadi pas udah matang diangkat baru dicampur sebelum dicetak daging cincang tadi dicampur dengan adonan ya kita aduk ngambil adonan kita campurkan ini fungsinya buat apa agar nanti pas dicetak itu bahasanya dagingnya itu gak anjar jadi mudah lebih gampang lah untuk dicetak untuk lebih mempermudah lagi bisa dibikin langsung buletan-buletan buletan-buletan kecil sesuai ukuran ini sesuai ukuran basonya nah dibikin buletan-buletan kecil tapi kalau saya lebih suka langsung sih kalau bulet-buletin dulu agak makan proses waktu yang lumayan lama nah dibulet-buletin seperti ini sampai bulet nah ini sesuai ukuran keinginan ukuran baso basonya mau seukuran apa gitu sekarang waktunya kita cetak bakso isi daging cincang caranya simple dan mudah kita pakai alat bantu ya alat bantunya masih pakai centong centong ajaib nah centongnya seperti ini nih kita pakai centong sayur ini lebih mudah ya lebih mempermudah dalam mencetak baso karena bisa mengatur ukuran dan bikinnya pun lebih ya menurut saya emang benar-benar lebih gampang sih pakai centong daripada pakai sendok atau yang lainnya oke kita ambil adonan kita coba bulatkan di tangan cara membulatkannya nah ini saya bantu bagi tipsnya nah begini caranya klinking klinking jari manis dan jari tengah ini untuk menekan ya sedangkan telunjuk dan jempol ini untuk mengatur besar kecilnya atau mengatur bulat jadi untuk membulatkannya itu menggunakan jempol dan jari telunjuk nah seperti ini kita coba lagi nah tiga jari yang di bawah ini buat menekan jempol dan telunjuk untuk mengatur besar kecilnya dan untuk membulatkannya nah fungsinya jari kalau untuk buat bakso kecil seperti ini aja cukup dengan jempol dan telunjuk aja jadi yang bawahnya ini cukup cukup menekan nah seperti ini untuk mengatur bakso kecil sama seperti membuat bakso yang ukuran besar nah sekarang kita coba buat bakso isi daging cincang kita bulatkan dulu seperti tadi tiga jari jari kelingking jari manis dan jari tengah buat menekan sedangkan jempol dan telunjuk ini berfungsi buat mengatur besar dan membulatkannya seperti ini nah kalau sudah terlihat bulat seperti ini nah kita coba lagi kita bulatkan kita atur besar kecilnya kalau sudah kita bikin cekungannya kita taruh di ujung antara jempol dan telunjuk nah seperti ini kita bikin cekungan sip nah kalau sudah cekung seperti ini kita lihat nah sudah pas cekungannya kita ambil isiannya atau daging cincangnya kita ambil pakai centong lalu kita masukkan seperti ini setelah itu kita tekan siap nah pakai telunjuk dan jempol buat mengatur sip kita coba nah kita masukkan ke air yang panas nah untuk airnya jangan terlalu panas atau di kondisi air yang mendidih tapi cukup air yang anget-anget huku ini kenapa karena tekstur bakso yang matang itu luarnya dulu kalau langsung pakai air panas biasanya hasilnya itu bakso bakal keriting atau bentuknya kurang bagus lah bisa pecah-pecah dan bisa keriting nah kita coba lagi untuk membuatnya kita bulatkan kita bikin cekungan lagi seperti ini nah setelah itu masukkan kembali isiannya atau daging cincang yang telah kita buat tadi siap ditekan buat mengatur bulatannya adalah telunjuk dan jempol kita masukkan ke air kita ulang lagi nah seperti ini ya buat membulatannya cekungan bikin cekungan jadi adonan itu ditaruh diantara telunjuk dan jempol masukkan isi daging isi daging cincang tadi nah bikin bulat lagi sip nah seperti ini kita masukkan ke air panas untuk diingat untuk diingat api jika airnya terlalu panas kompornya bisa dimatikan biar kondisi airnya tidak panas banget ya cukup anget-anget kuku nanti kalau sudah mulai terlihat kulit luarnya matang baru dipanaskan atau apinya agak dibesarkan sedikit tapi jangan terlalu besar kita coba buat lagi kita bikin cekungan adonan tadi masukkan lagi isian daging cincangnya nah ditekan pakai centong aja sip kita atur pakai jempol dan telunjuk lagi ini settingan manual settingan namanya apa ya jemtel jemtel apa ya jempol dan telunjuk settingan jempol dan telunjuk oke saya kira cukup sudah cukup jelas kalau nanti kurang jelas bisa komen di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam senang selalu semoga berhasil sukses amin